selamat pagi anak-anak sekalian dalam sinastra untuk kita semua apa kabar anak-anak ke-9 bapak berharap anak-anak ke-9 dalam keadaan saya tempat semangat untuk mempelajari materi penjas pada pagi hari ini materi penjas pada pagi hari ini masih di ranah atletik yaitu coba olahraganya olahraganya lempar kakram langsung saja kita tempatkan sinjarah lempar kakram lempar kakram jadi semua olahraga yang pernah dipertandingkan diperkirakan mulai ada bahkan sinjar abad kelima sebelum masehi olahraga yang selalu ada dalam setiap anjau olahraga internasional sepeda olahraga ini tidak cuma itu dan per kakram juga merupakan olahraga yang menjadi ikon sementara semenjak rentunya kegayaan Eropa Uno olahraga ini sempat menghilang dan dalam kehidupan masyarakat dan juga menjadi kerita dalam narasi sejarah saja pada olimpiade modern pertama cuma diikuti oleh kaum lelaki saja pada tahun 1928 akhirnya pertandingan olahraga ini bisa diikuti oleh perempuan dan termasuk dalam ajang olimpiade spesifikasi kakram dalam bahasa inggris lempar kakram ini disebut sebagai distostral umumnya kakram yang dilempar mempunyai baris tengah sepanjang 220 mm setara beratnya dengan 2 kg untuk pria dan 1 kg untuk putri atau seperti ini berat kakram untuk pria 2 kg dengan garis tengah 219 sampai 220 mm berat kakram untuk wanita untuk wanita 1 kg dengan memakai garis tengah 180 sampai 182 mm kakram ini bisa dibuat dari bahan dasar kayu yang dibentuk menyuruh pipering bermingkai sabuk besi tapi ada juga kakram yang berbahan dasar karet padat dan biasanya kakram seperti ini cuma dipakai pada saat latihan saja nah ini dia anak-anak untuk lapangan lempar kakram lapangan lempar kakram ini jadi yang lemparan ini ini adalah sektor lapangan untuk atlet ya untuk atlet yang akan melemparnya ya ini ini panjangnya itu sekitar 2,50 meter ya dari sini ke sini 2,50 meter ya dan di bagian samping ini adalah white line adalah garis putih ya dan panjangnya ini ketebalan ini 5 cm dan di sini panjangnya ini garisnya samping ini 7,75 cm minimal ya dan lapangan untuk melempar atlet itu melempar kakram ya ya dari sini dari sini ke atas terus ini ke atas terus ya itu untuk lapangannya itu berdiameter 34,90 derajat ya untuk awalnya sampai dengan kebelakang itu jauh lagi panjang lagi ya ini adalah center line untuk melempar kakram paham ya dan ketebalan untuk garis sampingnya ini adalah 5 cm lanjut permukaan lapangannya harus datar dan tidak dikin dan bisa terbuat dari semen atau asfal atau bahan lainnya lingkaran lemparan dielilingi dengan nisangkar atau panggar awat buat menjamin keselamatan para petugas dan peserta penonton lebih jelasnya seperti ini garis tengah lapangan berukuran 2,50 meter lingkarannya dibuat untuk melempar para perkanan resmi terbuat dari metal atau baja perpanjangan dari garis tengah sepanjang 0,75 meter untuk lempar sebesar 40 derajat atau 39 derajat garis batas lempar atau lebar garis 5 5 cm gaya dalam lempar kakram ada 2 gaya lempar kakram yang pertama adalah lempar kakram gaya menyamping kita bahas yang pertama gaya menyamping atau gaya samping yaitu dimana gaya dari pemain pada waktu persiapan menghadap para samping atau searah dengan tangan yang nantinya akan dipakai buat memegang kakram umumnya gaya samping yang dipakai yaitu samping tanan karena sebelumnya besar atlet lempar kakram memakai tangan tanan buat melempar ada juga atlet yang tangan kiri dengan memakai samping atlet bisa mengambil tangan kakram dengan 2 cara yang pertama membuat ayunan dari arah samping ke depan berpah alih dan yang kedua untuk mengukur sudut lalu pada ayunan seinggian alihnya atlet akan melepas ayun kakram sejauh bong ke depan peraturan lempar kakram pelemparan kakram harus diawali dengan sikap berdiri dan pelempar kakram tidak diperbolekan buat menginjak naris lingkaran terlebih lagi mendengar lingkaran sebelum posisi berdirinya dianggap absah atau lewat dari setengah lingkaran bagian dalam mundaran itu maka gurih atau panitia mengandalkan tidak sah pengukuran dalam pelemparan akan dilakukan dengan lemparan yang ditarik dengan sumber menurut bukas dari tempat jatuh kakram sama dimana paling dekat dengan tepi pada balok nah ini hampir sama pengukurannya dengan lempar lebih hampir sama kalau pelempar ada 8 orang lebih maka pelempar biasanya ada berikan hak untuk melempar 3 alih dan jur memilih 8 pelempar yang paling baik untuk masuk final kesempatan melempar menjadi 6 alih dan akan dilangsungkan masuk final kalau beserta berlomba bergublah di bawah 8 orang nah jadi kalau bisa di bawah 8 orang itu bisa melempar dia sebanyak 6 kali tetapi kalau misalnya lebih dari 8 orang atau 8 orang itu melempar hanya bisa melakukannya 3 kali yang kedua lempar kakram gaya belakang gaya belakang ini merupakan gaya lempar kakram yang bisa dilakukan dengan memutar badan satu setengah lingkaran lemparan setengah setengah berdiri membelak anse terlemparan pada saat akan berputar badan lengan kanan diayunan segau kebelakang pandangan dimulai melirik anse terlemparan tumbuh berputar berada pada ujung akik iri telakan akik iri dan badan meluntur ke arah lemparan akik kanan diayunan memutar ke kiri buat tempuhan kedua akik saling bertukar posisi buat berputar dan menyeimbang badan dan terakhir pada saat kakram mau dilempar akik kanan segera berpindah ke depan dan akik kiri berpindah ke belakang untuk menjaga kestabilan tubuhnya paham ya teknik dasar lempar kakram teknik yang pertama adalah teknik memegang kakram yang didasir dalam lempar kakram ini harus kamu lakukan dengan tepat dan benar sekarang yang pertama letakkan kakram ini di lapak tangan kiri atau kanan agar lebih mudah buat memegangnya lalu pemegangan di pemakai tangan kiri atau tangan kanan fungsinya buat pelemparan kanan tergantung bagaimana kalian memakai atau melakukannya bisa tangan kiri bisa tangan kanan jadi kalau pemegangan memakai tangan kiri fungsinya buat tangan kanan atau melempar kalau pemegangan tangan kanan fungsinya buat melempar tangan kiri letakkan tangan kanan di atas kakram di bagian tengah buka empat jari dengan sedikit renggang hal ini berfungsi sebagai penutup pada bagian kakram kemudian letakkan ibu jari bebas dimana saja pada kakram yang kedua teknik awalan lempar kakram teknik ini harus belajar buat sebuah pelempar kakram dengan mengawali sebuah lemparan dengan awalnya yang pernah menghasilkan hasil yang optimal lempar kakram ini diawali dengan posisi badan yang memutar putaran di hendulau dengan 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 putaran teknik awalan ini memang sangat berpengaruh pada hasil lemparan baik itu dari segi penjauhan dan baik itu dari segi hasilnya sangat berpengaruh posisi badan berdiri arah samping atas pada lemparan lalu kedua aki dibuka selebar bahu upayakan aki serilis mungkin dan ditekuk sedikit fokuskan gerakan pada awalan bergala dengan baik, lalu diikuti dengan ayunan kakram ke arah samping kanan belakang dan kiri secara berulang-ulang ulangi gerakan tersebut sebanyak 2-3 kali agar terbiasa kemudian berputar badan dan ingat, dalam teknik awalan ini seru terjadi kegagalan yang disebabkan oleh kegagaman kakram yang kurang atau tidak kuat dan tidak melakukan ayunan yang benar atau tidak disertai dengan gerakan lanjutan putaran badan dilakukan secara tepat putaran terhadap bagian bawah tubuh mendahului bagian atas berarti putaran kaki terlebih dahulu berputaran bagian atas atau bagian tangan lanjut teknik melempar kakram berikut ini ada teknik melempar kakram yang baik yang benar yang pertama tolakkan pada kaki kanan agar panggul bisa diangkat ke atas lalu dorong kaki kanan ke arah depan dan atas badan dikentengkan ke arah kanan dan diputar ke arah kiri diikuti dengan putaran gerakan pinggul kiri juga tumpukan badan pada kiri tumpukan badan pada kiri letakkan badan ke arah lemparan penuh lalu lempar kakram ke arah depan dan atas kakram yang dilemparkan setinggi dan bu dengan sudut sebesar 90 derajat leparan tersebut dilepaskan dengan putaran searah dengan garam jam lepaskan kakram pada saat anda dimuka bahu dan dorong memakai gari terlunjuk kalau kakram sudah dilemparkan sebelum mencapai buka bahu maka lemparan akan gagal dan akan membuat lemparan jarak dekat dan tidak jauh dan tidak keluar di daerah yang sudah ditentukan tetapi kalau penelepasan kakram tersebut terlambat maka sama saja hasil lemparannya akan tidak sempurna atau hasilnya tidak akan memuaskan kakram dilepaskan dengan posisi badan ke arah depan fokus pemandangan ke arah depan dan ke arah lemparan atau ke depannya lagi siap akhir lempar kakram setelah melempar kamu juga harus memperhatikan siap akhir lempar kakram seperti ini pindahkan kaki anon ke arah depan dan akik kiri sedikit tepuk hal tersebut mencubah agar badan tidak keluar di daerah lemparan yang sudah ditetapkan arahkan pandangan fokus menuju jatuh kakram dan letakkan kaki kiri di belakang posisi ke badan berdiri seperti semula dan keluar dari lingkaran sampai melewati bagian belakang usahakan tidak keluar lingkaran dengan cara lari atau melompat jadi melewatinya itu hanya seperti biasa masuk ke dalam lingkarannya ada beberapa hal yang penting yang harus aku perhatikan pada saat pertandingan lempar kakram yang pertama sangat dianjurkan buat melakukan putaran secara sempurna guna buat melakukan putaran besar antara tubuh bagian bawah dan juga bagian atas kakram perlu didorong buat melewati lingkaran melempar harus bisa mencapai jarak yang cukup jauh pada waktu kakram melayang dan melintasi lingkaran melempar harus bendarat dengan garis-garis api atau garis-garis kanan lalu diikuti dengan jarakan memutar secara progresif melempar harus bendarat dengan membawa air kaki dan wajib tepat di titik pusat lingkaran dan juga atas kiri sedikit ke arah kiri dan garis lemparan oke demikianlah anak-anak untuk baterai pembelajaran pejas pada pagi hari ini kalau anak-anak belum paham baterai ini anak-anak bisa melihat atau menonton di youtube tentang bagaimana pertandingannya dan tentang bagaimana mereka melakukan pemutaran dan melakukan pelemparan lempar kakram ini mungkin sampai disini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini dan untuk tugasnya anak-anak bisa mencatat semua materi yang bapak berikan pada pagi hari ini dan anak-anak mencatatnya dengan baik di buku katatan pejasnya tanpa dirimah-dirimah bagian tidak mengerti jadi kalau sudah mengerti boleh dirimah dan nanti kamu akan tanyaan apa-apa saja yang sudah kamu mengerti dan bapak akan berdialog sama kamu demikian anak-anak bertemu pada pagi hari ini salam sehat salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati